Dari hari ke hari, jumlah pasien COVID-19 di Kalimantan Tengah terus turun. Jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Dori Silvanus, Palangkaraya, yang menjadi rujukan pasien COVID-19 sekal teng, juga semakin berkurang. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Seksi Humas RSUD Dori Silvanus, Cipta Yana Tama, menjelaskan, penurunan kasus COVID-19 dimulai akhir September, dan RSUD yang sempat membuka 11 ruangan perawatan, sudah menguranginya menjadi 8 ruang perawatan, yang merawat 25 pasien bergejala. Bahkan Rumah Sakit Perluasan Khusus Pasien COVID-19 milik pemerintah Kota Palangkaraya di Hotel Batu Suli sudah ditutup, seiring menurunnya jumlah pasien COVID-19 dan tingginya angka kesembuhan pasien. Pelayanan terhadap pasien COVID-19 di Rumah Sakit RSUD Dori Silvanus, seiring dengan penurunan kasus positif dari masyarakat kita, semenjak akhir September, Rumah Sakit RSUD Dori Silvanus melakukan penyesuaian ruang rawat inap, yang sebelumnya berjumlah total tempat tidur 190, lebih dari 11 ruang rawat inap, kami geser menjadi 109 tempat tidur, dengan rincian pengurangan ruangan rawat inap sebanyak 3, 1 statusnya tutup, 2 dialihfungsikan menjadi ruang rawat inap. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 12 Oktober mencatat, di Kalteng ada penambahan 12 pasien COVID-19, sehingga menjadi 46.392 pasien, 170 di antaranya masih dirawat. Ririn Binti dan Dede Sertajaya melaporkan dari Palangkaraya.